Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, kemacetan itu menjadi hal yang lumrah di India. Macet berjam-jam hingga kendaraan yang tak bergerak menjadi pemandangan sehari-hari di negara yang dijuluki Frindavan oleh netizen tersebut. Namun, mari kita kesampingkan dulu hal tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa ya orang India tuh suka membunyikan kelakson di jalan? Ternyata, ini loh alasannya. Pertama, mereka jarang sekali melihat kaca spion. Bisa dibilang, para pengemudi hampir tidak pernah menggunakan kaca spion untuk melihat kendaraan lainnya. Jadi yang ada di benak mereka, baik pengemudi hingga pengemudi truk harus membunyikan kelakson sebagai sarana untuk memberitahu bahwa mereka tuh akan lewat. Yang kedua, hal ini tuh berkaitan dengan kebiasaan para pengemudi di India yang harus diubah, yaitu tidak sabaran. Kelakson memberikan setiap pengemudi keyakinan bahwa entah bagaimana, mereka tuh akan mengurangi resiko tabrakan. Selamat datang di ibu kota kelakson dunia. Di sini, orang memunyikan kelakson bahkan saat lampu merah. Emangnya dikira kalau bunyi kelakson tuh terus bisa berubah jadi hijau lampunya? Beginilah cara polisi di India menghukum pengemudi yang gak sabaran di lampu merah. Kepolisian Mumbai punya ide bagus. Suatu hari, mereka tuh memasang alat pengukur suara di beberapa lampu merah. Jika level suara itu mencapai 85 desibel, angka pada lampu merah akan mengulang kembali dari awal. Makin dikelakson, makin lama menunggu. Semoga cara ini tuh bisa mengurangi pengemudi memunyikan kelakson mereka. Menurut kalian, di Indonesia, perlu gak sih dibuat peraturan kayak gini? Jangan lupa kata-kata-kata! Jangan lupa kata-kata! Jangan lupa kata-kata!